cek satu satu dua dikata memanggung Halo people of YouTube subscriber lama pasti ingat DRTC sudah lama tidak nunggu lagi nih DRTC here and there adalah yang minta DRTC lagi dong DRTC padahal gue kira DRTC tuh akan kayak cuman pelengkap aja ada series gitu DRTC tuh daily ride to campus dulu jaman-jaman gue masih kuliah dua tahun lalu sekarang berubah dari daily ride to Cipete atau cilandak ya terserah mau anggap yang mana karena gua otw bengkel keseharian gua kan di bengkel jadi masih masuk DRTC kalau DRTB jelek banget daily ride to bengkel kita masih pakai ZX10 nya sih di email ini mau ditaruh bengkel lagi dia mau diambil besok kayaknya jadi dari kemarin motornya gua pakai itu karena doi lagi di Bandung dan memang dari awal udah ada rencana mau videoin motor dia jadi ini pas banget pas dia lagi enggak pakai motornya gua pakai nah ini gua wah sesekali gua sengaja pakai audio backpack karena udah backpack itu kan Bluetooth jadi suara motor tuh agak kekat sedikit karena motor ini berisik banget sampe capek sendiri jujur gua udah bawa ini berapa hari ya tiga hari ya pulang malem keluar pagi nggak enak banget sama tetangga gila lu harusnya punya komplek nih kalau punya motor kayak segini berisiknya eh dan masalahnya suaranya menggelegar banget gitu wang gemaknya sampai frek apa frekuensi rendang ngebahasnya gemak tapi pas didengerin berisik iya wah komplit dari paket berisik ZX10 nah guys di video DRTC ini gua sedikit agak throwback how much tuh maksudnya dia pakai pay tribute tribute tuh video gua dulu ada pernah bawa R1 dia pakai daily maksudnya daily adalah hari biasa untuk commute nah Lenteng Agung ini macet jadi kita lihat aja bagaimana ZX10 dan gua handle kemacetan ini jadi lucu sih video itu dulu yang R1 itu sebenernya si Om Leo tuh dulu komen disitu sekian tahun lalu cuma kalau nggak salah nggak gue bales terus pocak aja Toto kenal sama orangnya deh baper gitu nggak kebales hahaha kalau lu nonton Om udahlah karena udah friend sekarang mas baper nggak gue bales kali ini kita cobain pakai ZX10 ZX10 agak sedikit lebih tidak panas di badan kalau R1 kan panasnya gili dah ini gua sampai sekarang aja dari tadi jalannya kayak gini-ginilah nggak nggak macet diem tapi jalan terus badan belum terlalu keringetan kalau pakai R1 udah kayak habis jogging masih keringetnya beginilah kalau moge dipakai daily di sini cocok nggak sih gua bilang keren keren banget sih menurut gua hahaha Om Leo masa GR ya tae gua bukan maksud lu cuma yang general aja orang yang bawa moge ya hari biasa berani macet-macet tuh kayaknya gimana gitu gua sebagai orang lain misalnya gua di jalan naik mobil atau naik metik let ada moge war hari biasa itu sesuatu aja ah ini ya depan tuh ya sudah dimulai dimulai kangen ya dimulai dari sini Ah Tim mijo Hai ayayayayayayai Spion agak lebar tapi kalau udah udah dapet celanya dari kemarin bisa sih enggak usah lipat karena motor ini handlingnya enak gue sebenernya pengen cerita tentang ZX10 ini aja sih di video ini nah jadi mungkin dari kemarin ada kalau ada yang nunggu video test ride gue tuh udah pernah bikin video test ride ZX10 ini dulu di Bali punyanya bro Calvin itu dia sekarang speed people dulu motor ZX10 perak Karozeria mungkin kalau yang belum nonton ada di kanan atas linknya cuma nontonnya ntar aja ya video ini dulu ya guys jadi ya itulah kenapa gue nggak ada test ride karena udah pernah bikin video test ride nya meskipun beberapa tahun jaraknya dan gue seperti kayak belum pernah nyoba lagi sih ini kayak refresh aja karena waktu itu juga singkat banget nyobanya spontan nggak terlalu banyak mikir sekarang udah lupa rasanya kayak gimana nah refresh lagi nih yang memotornya CD mail nih aduh ZX10 ini posisinya ini gua bilang lebih nyaman dari 636 loh segitiga tuh somehow lebih rendah dan dia tuh apa ya waduh macetnya udah sejauh mata memandang guys jadi segitiganya tuh lebih rendah stangnya tuh lebih flat gitu guys jadi nggak senunduk 636 posisi stangnya gitu aneh rata-rata 1000cc emang dibikin lebih nyaman dari 600 nya gue udah ngerti kayak R1 itu posisinya ngomongin R1 yang lama yang kamu lew ya itu posisinya lebih nyaman dari R6 yang ya R6 yang umum yang banyak disini tuh yang generasi sebelum sekarang nah ini juga kok lebih nyaman dari 636 nya gitu aneh padahal 1000cc lebih kencang lebih ganas harusnya gitu cuman nih motor wah gila handlingnya sih nggak ada obat guys dari kemarin yang gua notice sih ini motor anjing apaan sih enak banget easy banget gua ngerasa nih kalau dipakai macet-macet begini bukan macet sih ya kayak jalan-jalan kita harus lap-slip flick the bike gitu kiri kanan kiri kanan waduh gila nggak ada obat enaknya dan motor ini gua bingungnya motor di email ini bannya pakai S21 gimana kalau dikasih ban Super Corsa atau Diablo Rosso Corsa atau Rosso 3 yang Pirelli kan cenderung lebih apa ya bannya tuh lebih tinggi di tengah jadi untuk lean tuh gampang banget bannya kalau buttlux tuh profilnya lebih apa ya lebih menyeluruh jadi bannya terlihat lebih lebar lebih low juga motornya nah pakai ini aja handlingnya udah enak banget anjir si D-mel bilang sih faktor IMU juga jadi IMU tuh yang ngebaca status motornya maksudnya seberapa dia miring seberapa dia lean forward atau backwards jadi ini motor intinya ya look simple sih speedonya belum ganti dari generasi sebelumnya belum full TFT cuman udah full of tech teknologi gila beristiknya sih nggak ada obat ini soalnya di Melny kan pakai SCS1 dapat beli second dapatnya juga udah begini tapi setahu gue ZX10 ini headernya bawaannya memang udah titanium jadi diganti slip-on dari tengah ke belakang aja itu udah ya beginilah geber orang bisa spot jantung kali ya ZX10 dibawa pencetan selamat datang di Indonesia beginilah kira-kira hari biasa Aduh sudah mulai berasa nih guys di tangan digrip sudah mulai pegel dipantet juga joknya agak keras apalagi gua tiga hari berturut-turut bahwa motor ini jadi lumayan ada untung kebantu gripnya sih gripnya lumayan jadi pas beli itu awalnya gripnya Rizoma sportline warna merah cuma si lama-kelama dipakai tuh kan Rizoma bahannya besi aluminium ya whatever lah dia eh pegel di tangan kalau di motor nunduk tuh ya logika aja sih lu megangin besi begitu kan nah itu si di Mel isang ganti domino yang warna pink ini dan lucunya domino yang pink ini nih bukan yang pink aja sih yang in general warna lain selain yang black base dia tuh lebih empuk lagi ini kan tipe super soft cuman dari bahannya kayaknya beda deh sama yang hitam karetnya kayaknya soalnya gua ngerasa sih beda empuknya lebih empuk gitu ya jadi pink grips why the hell not helmnya CD-mel juga beli ada pink-pinknya kalau cek banget wiseng banget dah gua kasih bukan OZ pink nih peletnya stiker nah jadi Lenteng Agung tuh lagi macet buat gara-gara ini guys ini pas udah kelar sih tapi agak lama ya belum keluar-kelar nih udah sekian bulan nggak ada obat macetnya kayak gini guys karena nyempit dari tadinya 4 jalur 3-4 jalur sekarang jadi satu setengah jalur dua jalur ya akhirnya bit of open on-road kita bisa narik sedikit cari angin aduh enaknya angin 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 this is why gua selalu bilang 1000cc tuh too much untuk Jakarta ya gua let's say punya duit buat 1000cc juga gua belum tentu bakal beli sih 1000cc umumnya kecuali GSC kemarin itu beda tuh itu tenaga bawahnya enak tuh mirip-mirip 600 nah ZX10 ini nyebelin ya tenaganya tuh agak-agak kayak dua tak gitu loh jadi bawahnya tuh kopong jadi RPMnya tuh dibawah tuh kosong song song gue juga pernah inget denger dulu dari reviewer luar negeri wow dari reviewer luar negeri tuh bilang ya basically nothing happen di bawah 6000 gitu tapi saat 6000 ke atas tuh kayak tiba-tiba keluar kayak dua tak tenaganya kayak tiba-tiba powerbandnya kick in terus dia narik gitu nyebelin banget kalau buat dalam kota begini-begini tuh kayak ada kopongnya terus tiba-tiba jambak gitu agak-agak annoying sih powerbandnya gua kepikir jadi gua kalau nyoba motor kan selalu otaknya tuh kayak kalau punya bakal gua ngapain ya gua mikir sih kalau punya gua ganti gear sih paling gear belakang digedein biarinin tenaga bawahnya dikit ini gear belakangnya cil banget soalnya cuma 39t dilihat aja kecil gitu jadi dia ngejar tarikan atas sih Wow macet ronde dua guys jembatan kedua sama kayak tadi ini penyebab macetnya obatnya enggak ada yuk let's put you to the test ZX10 kemarin baru di flashing juga air radiator pakai engine ice jadi ini ngetes juga apakah dia daily ready sudah aman belum eh dan ini tiap hari kayak gini guys lewat lurus lewat sini kayak gini kalau gue tadi belok kiri juga TBS Matupang macetnya 1112 dalam pemerah ragunan ya terima aja lah enggak ada jalan lain padahal naik ini masuk tol enak leveling gua mah 1000 cc masuk tol easy-peasy anjir kenceng banget motornya maksudnya bukan mau ngebut tapi kayak powernya ada aja banget jadi buat nyalip gitu-gitu tuh easy banget pasti cocok banget deh ada permisi permisi motor berisik mau lewat wuuh nah jadi handlingnya tuh buat kayak kiri-kanan 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 kayak motornya fungera terus aneh-aneh tapi nyata tapi enak banget gue semalam sih sebelum tidur gue susah tidur gitu gitu gara-gara mikir ini lebay banget ya beneran deh gue mikir kayak gimana ZX10 bisa lebih enteng dari ZX636 toh bobotnya juga sedikit lebih berat maksudnya berasanya lebih enteng cuma setelah gue pikir-pikir lagi mungkin dia lebih flikable aja cuma kalau bobot lu rasa-rasa gini tuh ya emang masih lebih berat dari 636 sih ya make sense karena mesinnya lebih gede juga dikit-dikit beda 400cc sudah mulai keringetan gara-gara udah panas-panas banget tapi enggak apa-apa mataharinya sehat nah lo ini panjang banget lagi guys 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 cuman motor ini menurut gue kurangnya generally with most 1000 entah gimana ya ini tuh belum throttle by wire cuman gasnya tuh rasanya enggak enggak nyatu sama tangan lu gitu jadi kadang kayak contoh ya buat Willy gitu kayak terus ngontrolnya tuh enggak tahu nggak seenak motor beberapa motor lain gitu itu menurut gue agak satu minus disitu sih ZX10 cuman sisanya dari look segala macam untuk seekor ninja gue bilang represent saya dapat banget karena menurut gue ZX10 yang lama tuh ya ya mungkin ini kebantu livery dan segala macam ya ZX10 yang lama tuh gua ngeliat di jalan tuh kayak B banget gitu kayak kurang wow gitu nah nih guys ZX10 buat nyempil-nyempil guys sia challah Oke woi a Hai Balo� kita bareng adiknya ninja dua setengah nih Hai 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 hoi naikin truk aja nih nebeng lagu dah quick shift lagi daily quick shift so fun gitu terus enak 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 sebelah kanan buka nih kayaknya nih oke deh lebih long deh enaknya satu hal yang gue selalu notice dengan Mogi-Mogi Kawasaki itu speedometernya tuh nggak lebay gitu mungkin hari kayak tadi kalau di Honda atau Suzuki speedonya tuh udah speednya lebih dari itu ya Allah masih aja orang maksa muter disitu walau udah dikasih kon dipanjangin nih ya buat gini-gini enaknya nggak ada obat cuma I just wish the brakes were a bit better sih soalnya si D-Mail pun juga merasa gitu awalnya dia mikir mau ganti selang rem karena memang dari nonton review juga remnya agak-agak kayak kurang ada gigitnya gitu ya spongy aja tapi nggak ada gigitnya kalau rem kan biasanya ada ada gigitnya gitu loh kalau ini kurang gitu selang rem bawaannya tuh sudah braided maksudnya udah kayak Hell, Galver gitu-gitu loh guys yang udah braided steel cuman kan dia ABS nih selangnya banyak yang ke dalam-dalam nah hasil meratiin di bawah situ ada selang yang masih karet ya kan maksudnya orang ganti braided steel brake lines tuh kan supaya nggak muay gitu under heavy braking nah ini udah braided tapi di jalurnya ada yang masih karet jadi kayak mungkin kalah di situ ya mungkin ya cuman kemarin gua nyoba ada ZX-10 master remnya masih standar sih wah ini kan udah ganti brembo ya mungkin emang cocok-cocokan sih yang standar lebih enak master remnya nggak ada obat gigit banget gigit tapi nggak se-apa ya tapi masih ada empuknya gitu gimana gitu ya gitu dah makanya nih gua bilang di melt melt gila loh master rem standarnya lebih enak dia pengen coba ganti ke yang standar katanya biar nggak penasaran aja kalau misalnya tetep nggak enak ya balik lagi ke brembo gitu ya ZX-10 better sih dari R1 overall gua bilang gara-gara hitnya aja sih aduh pegel, pegelnya dipantat nih karena seatnya mungkin dikasih Lui Moto Seat Gel agak lebih baik nih quick shift-nya ada kentut nih kayak quick shift translogic wah aduh lampu merah legend yang gua selalu foto nah di lampu merah juga nggak enak 5 orang nih berisiknya tuh gemak banget, kena banget gitu cuma kalau kalian yang model-modelnya suka attention dari orang suka dilihatin orang ya cocok lah berisiknya eh by the way ini jamnya kemarin gua perhatiin salah kita coba setting ya guys nah ini ada nah ini ada kakus 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 motor orang kakus motor orang tapi jamnya nggak bener gua benerin aja lah kita naik terus set 14,1,2,3 sekarang 1,4 lucu banget yuk enak banget anjir buat gini-gini so flickable wuuu seribu rasa apa ya enggak lah enggak kayak 2,5 lah kayak 600 lah handlingnya bener-bener dah kalau sakit top enggak heran gua juara WSBK 5 tahun berturut-turut nih ZTX10 klaksonnya mau denger nggak belum diganti masih kecil bahwa suaranya lucu not bad gua keringetannya nggak nggak kayak abis nge-gym ya macetnya tadi kan lumayan macet banget ya bisa dibilang ya cuman I'd say for a daily daily super bike ZTX10 oke lah mungkin saya bayar seribu juga masuk kategori oke lah kalau yang oke banget sebenarnya jikser sih jikser 1000 cuman ini ya cuman sedikit masalah aja disini harganya malah sekali kalau nggak salah gua baru currently harga barunya itu terakhir 480 deh motor ini udah hampir 500 anjir udah nyentuh-nyentuh realmnya motor Eropa kita sudah deket bingkel guys semoga videonya memberi insight bagi di luar sana yang ingin menjadi daily super bike rider di Jakarta saran sih kagak ya nyiksa badan sih sebenarnya guys to be perfectly honest cuma kalau udah enaknya tuh kalau udah ketemu straight gini wuh dia come on life come on life come on life kasih lah dikit ya gg3 nih easy yaudah guys video aja sampe sini dulu aja gua udah mau sampe bengkel as always seperti biasa jangan lupa di like comment share dan subscribe yaudah guys as always thanks for watching until next time ndak ada obat macetnya sudah normal kembali low medicine guys ZX10 view done good ndak ada obat